ini gak salah ya ketuduan itu tertolak karena pembagian tawhid menjadi tiga itu disebutkan oleh Allah dan trinitas sebabnya lain permasalahannya lain kita mengatakan tawhid rubiyah tawhid apa lagi? tawhid kunuhiyah disebut juga dengan tawhidul ibadah hadis gali muliaan Allah tawhid yang nabi kita dan seluruh ambiyah itu Allah utus ya mereka untuk mereka sampaikan kepada umatnya itu tawhid al-ibadah itu seruan untuk hanya beribadah kepada hanya beribadah kepada Allah kelas karena beliau masalah ini ya artinya beribadah hanya kepada Allah layatim itu tidak bisa dicapai ya memurnikan tawhid ibadah ini tidak bisa sempurna kecuali apabila seseorang menjadikan perkara doa itu seluruhnya hanya untuk Allah ad-doa atau doa dalam bahasa kita itu ibadah disebutkan dalam suhu hadis ad-doa dan tentunya ini maksud dengan doa disini doa dengan dua macamnya kamu kenal doa ada berapa macam? dua yang pertama disebut dengan doa ul-ibadah doa ibadah dan yang kedua disebut dengan doa ul-masalah doa masalah doa ibadah itu semua perintah dan semua larangan Allah kepada hambanya perintah Allah seperti misalnya perintah untuk sholat ya perintah untuk puasa di bulan Ramadan perintah untuk mengeluarkan zakat ya untuk haji ini perintah larangan Allah seperti misalnya ad-zina ya ad-zina mata zina tangan zina hati atau zina farji zina as-sariqah al-zulm berbuat kezuliman mencuri al-kathif lustah al-khiyana berkhianat melakukan kesyirikan kepada Allah jalla wa'ala disebut dengan doa apa? doa ibadah kok disebut doa ustaz? iya disebut doa dari mana hubungannya? karena orang yang sholat kenapa dia sholat? coba hentum tanya orang yang sholat ngapain sih sholat? pasti jawabannya saya mengharapkan pahala Allah dan takut akan agak Allah jadi orang yang sholat pada hakikatnya dia meminta tapi dengan dengan mengerjakan perintah begitu pula kuasa begitu pula zakat begitu pula haji begitu pula perkara meninggalkan yang dilarang oleh Allah insyaAllah kenapa kamu tidak berjudi? takut akan agak Allah dia kan ingin agak diselamatkan dari agak dia ingin agak tidak dimasukkan ke dalam neraka makanya dia tinggalkan ya nah ini adik jualimu ini disebut dengan doa doa ibadah pengertiannya apa? mengerjakan semua yang diperintahkan meninggalkan semua yang di menilarang itu doa ibadah yang kedua disebut dengan doa masalah apa doa masalah ini? kolabul hajat meminta hajat dan kebutuhan itu ya mengangkat tangan ya Allah aku mohon kepada engkau limpahan rizki aku mohon kepada engkau ketakwaan aku mohon kepada engkau engkau berikan kepadaku ketenangan aku mohon kepada engkau ya Allah berikan kepadaku keturunan yang soleh ya istri yang soleh ya aku mohon kepada engkau engkau masukkan aku ke dalam syurga semua permohonan ajat dan kebutuhan kita aku mohon kepada engkau engkau mudahkan urusanku di duniaku dan di akhiratku Kira-kira ini disebut dengan doa apa? Doa masalah Doa seluruhnya Itu gak boleh diberikan kepada selain Allah Apakah doa masalah atau doa Ibadah, gak boleh solat Kepada selain Allah Gak boleh puasa untuk selain Allah Gak boleh zakat untuk selain Allah Gak boleh haji untuk selain Allah Dan seterusnya Begitu pula gak boleh meminta Kecuali kepada Allah Maka disini kembali dikatakan oleh penulis Tidaklah sempurna tawhid pada diri seseorang Sampai dia menjadikan doanya seluruhnya Untuk Allah Begitu pula perkaraan nidak Sahabatun nidak Yaitu menyuruh Allah Memanggil Allah Ketika seorang ditimpa kesulitan Ataupun disaat dia lapang Karena orang yang namanya Memanggil Allah Yang dimaksud dengan memanggil Allah disini Tentunya dalam Dalam doa Mungkin anton bisa bilang Lah usat Bukannya sudah termasuk Dalam bahasan doa Iya Tapi sengaja dikhususkan disini Ya Kenapa Karena banyak kaum muslimin Yang mereka memanggil Selain Allah Ketika ditimpa kesulitan Ya Bahkan seorang Yang katanya cendikiawan muslim Jebolan Ormas islam terkenal Seorang tokoh Dari partai yang Berkuasa Ya Ketika digoyang oleh media Larinya kemana Keluar batang Wallahi antum lulus dari UNJ Itu lebih hebat Lebih hebat dari Pak Tokoh Kita mengerti Tauhid Mengerti Asyir Tahu mana yang diridai Allah Dan mana yang dimurkai Allah S.A.W Sedangkan nama besar Tanpa ilmu Wasunnah Maka itu tidak berguna Bagi diri seorang Di dunia yang muka Di akhirat Hadis dari mulia Ini Maka disebut kan Perkara yang berikutnya Masalah nida Menyeru Dia memanggil nida itu Adalah asal Al-mesmur Suara yang terdengar Ya Dia beda dengan Munajat Ya Kalau Ya Bermunajat Dalam bahasa kita Itu suara yang dilirihkan Memanggilnya dengan suara yang dilirih Adapun al-nida Panggilan yang keras Ya Jawab mulan Di sana Itu disebut dengan nida Nah seorang yang berdoa Dia memanggil Allah Jalla wa'ala Ya Dikatakan oleh penulis Dalam masalahan nida Tidak boleh seorang Memanggil Kecuali Allah Jalla wa'ala Apakah Ketika dia ditimpa kesulitan Ataupun Di saat dia lapang Karena manusia Dalam kehidupannya Tidak lepas dari dua keadaan Apakah Dia Dalam keadaan lapang Keadaannya sehat Anak-anaknya sehat Rumah tangganya adem Ayem Gitu ya Kantongnya tebal Lapang gak Kalau kantongnya tebal Kayaknya lapang banget gitu ya Tapi giliran kantongnya tipis Mumut Itu kan Mukanya kusut Mau deket aja takut gitu Nah Apakah dalam kondisi Hati kita lapang Dalam kondisi seorang Diberi kelapaan oleh Allah Kemudian dia Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala Kemudian dia berdoa Dia tidak boleh berdoa Kecuali kepada Kepada Allah Tidak boleh dia Manggil kecuali Shabhnya Subhanahu wa'ala Atau Dalam kondisi Dia sedang tercipit Nah tidaklah sempurna Tautik seseorang Sampai dalam Dua keadaan ini Dalam kondisi Dia terjepit Ataupun lapang Kalau dia ingin Memanggil Mohon pertolongan Dia hanya Memanggil Rabnya Subhanahu wa'ala Dia hanya Minta pertolongan Kepada Rabnya Subhanahu wa'ala Itu Ini asas Agama kita Kemudian Kata beliau Qala wal isti'anat Billahi wahdah Dan juga Perkara Meminta pertolongan Hanya Kepada Allah Semata Wallaja'a Ilallahi Wannadra Wannar Lahu Ta'ala Wajami'u Anwahil Ibadat Begitu pula Dalam hal Al-Laj' Atau Al-Lujuh Yang artinya juga Al-Rujuh Ya Itu Bertawbat Ketika seorang Ingin Bertawbat Dia hanya Bertawbat Kepada Allah Subhanahu wa'ala Ketika seorang Ingin Mengadu Dia hanya Mengadukan Keluh Kesahnya Hanya Kepada Allah Subhanahu wa'ala Karena Hanya Hanya Ada Padanyalah Kemanfaatan Dan Kemudaratan Bukan Pada Yang Lain Begitulah Masalah Begitulah Masalah An-Nagar Ya Bernazar Wan-Nagar Menyembelih Sesinggal Wallif Hadir Sekali Muliran Allah Penulis Hanya Menyebutkan Contoh Dari Macam-macam Ibadah Dan Tidak Disebutkan Semua Artinya Kapan Suatu itu Ibadah Dia harus Hanya Berikan Kepada Allah Jalla Wala Dia berikan Kepada Selain Allah Makanya Di akhir Keterangan Beliau Setelah Pendetilan Tadi Beliau Globalkan Kata Beliau Dan Setelah Macam-macam Ibadah Semua Jenis-jenis Ibadah Artinya Tidak Allah Sempurna Tauhid Seseorang Sampai Dia Berikan Semua Macam-macam Ibadah Itu Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Beliau Masuk Lagi Pada Pendetilan Setelah Di awalnya Pendetilan Kemudian Diglobalkan Dan Semua Macam-macam Ibadah Kemudian Didetilkan Lagi Kata Beliau Seperti Misalnya Al-Qudu Memberikan Ketundukan Dan Berdiri Dengan Penuh Kehinaan Ini dimana Dalam Solat Ketika Orang Solat Dia Lakukan Solat Di saat Dia Berdiri Menghadap Allah Hatinya Rus Dalam Keadaan Penuh Ketundukan Dan Kehinaan Di hadapan Allah Jawa Dia berikan Hanya Kepada Allah Ya Begitu Pula Ruku'nya Sujud Dia Tawaf Dia Ya Ruku' Sujud Dalam Solat Tawaf Dalam Ya Apakah Ibadah Haji Atau Ibadah Umrah Itu Mengelilingi Ya Al-Ka'bah Al-Musharrafah Dan Melepaskan Serta Menanggalkan Pakaian Maksudnya Di saat Di saat Ihram Begitu Pula Ketika Dia Mencukur Habis Rambutnya Ya Ini Semua Macam-macam Ibadah Kapan Ya Bukan Antum Mencukur Habis Rambut Antum Ketika Antum Pergi Ke Tukang Pangkas Disini Bukan Tapi Maksudnya Apa Disini Sahalul Sahalul Dalam Dari Ya Dari Ihram Antum Ya Apakah Dalam Pelaksanaan Haji Atau Umrah Begitu Pula Dalam Perkara Memendekkan Ya Rambut Karena Ada Dua Pilihan Apakah Dicukur Habis Atau Sekedar Dipendekkan Semuanya Tidak Wala Dia Berikan Kecuali Kepada Allah Azzawajal Dan Barang Siapa Yang Mengerjakan Salah Satu Dari Yang Telah Disebutkan Yang Pertamanya Dari Pendekilan Kemudian Pengglobalan Kemudian Pendetilan Lagi Artinya Barang Siapa Yang Mengerjakan Satu Dari Jenis-jenis Ibadah Jelas ya Kemudian Kemudian Dia Berikan Kepada Makhluk Ya Dia Berikan Kepada Makhluk Apakah Makhluk Itu Masih Hidup Atau Sudah Menjadi Mayat Sudah Wafat Aujanah Bin Aujanah Atau Benda Mati Atau Selain Barang Siapa Yang Berikan Ya Salah Satu Dari Macam Ibadah Doanya Misalnya Nidak Misalnya Istianah Misalnya Tawbat Misalnya Nagarnya Misalnya Menyembelih Misalnya Atau Yang Lainnya Dari Semua Macam Ibadah Tundukannya Berdirinya Ya Dalam Salatnya Ruku Sujudnya Tawafnya Menanggalkan Pakaiannya Misalnya Ketika Mau Ihram Mencukurnya Dia berikan Kepada Selain Allah Azza Wajal Jelas ya Atau Enggak Disebutkan Selagi Itu Bekara Ibadah Ini Bahasan Barang Siapa Yang Memberikan Satu Dari Macam Ibadah Itu Kepada Selain Allah Itu Kepada Makhluk Apakah Makhluk Itu Masih Hidup Atau Sudah Wafat Atau Dia Itu Benda Mati Seperti Batu Seperti Keris Jelas Atau Yang Lain Ya Maka Berarti Dia Telah Menyekutukan Allah Dalam Peribadahan Maka Dia Telah Melakukan Suatu Jinayah Suatu Kejahatan Suatu Kejahatan Dan Kejahatannya Kejahatan Yang besar Allah Azzawajal Mengatakan Pada Perkataan Luqman Kepada Anak Ya Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Munai Wahai Anakku La Tushrik Billah Dan Kamu Menyekutukan Allah Menyekutukan Allah itu Bukan Kamu Meyakini Ada Pencipta Lain Selain Allah Bukan Itu Yang dimaksud Menyekutukan Allah Disini Ya Karena Sudah selesai Pembahasan Kita Dimana Orang-orang Mushrikin Mengakui Bahwa Hanya Allah Yang Menciptakan Hanya Allah Yang memiliki Alam Semesta Hanya Allah Semata Yang Mengatur Alam Semesta Dalam Peribadahan Ya Bunai La Tushrik Billah Inna Shirk La Zulmun Azim Karena Sesungguhnya Tushirikan Itu Adalah Kezaliman Yang Paling Besar Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dikanya Ayud Zambi Azam Dosa Apa Yang Paling Besar Kau Beri Kamu Menjadikan Ya Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Tandian Sekarang Membuat Tandian Bagi Allah Padahal Dia Yang Telah Menciptakan Ya Jelas Jadilah Pihak Yang Di Perlakukan Dengan Perlakuan Demikian Maksudnya Pihak Yang Diibadahi Ya Dengan Perlakuan Ini Jelas Seperti Misalnya Seorang Makam Yang Diibadahi Selain Allah Azzawajal Atau Mungkin Seorang Kokoh Yang Diibadahi Selain Allah Azzawajal Dia Bisa Masih Hidup Atau Sudah Wafat Fihak Yang Mendapatkan Perlakuan Seperti Ini Oleh Orang Yang Beribadah Kepadanya Jadilah Fihak Ini Ilahan Liabidi Sesembahan Bagi Orang Orang Yang Beribadah Kepada Dia Disebut Sebagai Ilah Apa Yang Dia Perbuat Ya Dengan Dia Berikan Sesembahan Seperti Misalnya Rasa Takutnya Rasa Harapnya Sembelihannya Salatnya Dia Kasih Misalnya Kepada Mbah Priuk Gitu Ya Berarti Jadi Ilahan Bagi Pihak Yang Menyembah Maka Perbuatannya Ibtalun Lila Ilaha Illallah Membakalkan La Ilaha Illallah Batal La Ilaha Illallah Jelas It Tual Kenapa Karena La Ilaha Illallah Alla Ikrar Hanya Allah Yang Berhak Ibadah Sedangkan Pertuatannya Menekatkan Ada Selain Allah Yang Ibadah Maka Perbuatannya Membatalkan La Illallah Dan Siapa Yang Membatalkan La Illallah Batal Islam Jadi Hadirin Kalian Ya Hati-hati Bukan Cuman Sholat Yang Bisa Batal Tapi Islam Juga Bisa Batal Kalau Kita Takut Sholat Kita Tidak Diterima Maka Kita Lebih Takut Kalau Islam Kita Tidak Diterima Kalau Besar Perhatian Kita Kepada Sholat Maka Perhatian Kita Harus Jauh Lebih Besar Kepada Tauhid Kita Kepada Keislaman Kita Hadis Bagi Mulian Allah Kembali Lanjutkan Kata Penulis Sama Saja Kata Beliau Apakah Pihak Yang Diperlakukan Dengan Perlakuan Demikian Ini Yaitu Diibadahi Dia Itu Seorang Malaikat Malaikat Kahdia Ataukah Dia Itu Nabi Atau Dia Seorang Wali Atau Dia Hanya Sebuah Pohon Misalnya Ada Tidak Pohon Ibadah Ada Banyak Orang Bodoh Ya Orang Bisa Maju Dalam Teknologi Tapi Akidahnya Primitif Gimana Kita Dulu Begitu Bangga Bahwa Bangsa Kita Bisa Membuat Pesawat Terbang Tapi Peresmiannya Pecahin Kendi Peresmiannya Pecahin Kendi Dimana Belakangan Kita Juga Dibikin Bangga Bahwa Kita Bisa Anak SMK Bisa Membuat Mobil Katanya Tapi Peresmiannya Mandi Kembang Jadi Maju Dalam Teknologi Itu Tidak Menjamin Selamat Dunianya Juga Akhiratnya Tidak Menjamin Semua Itu Kemajuan Yang Semua Allah Azzawajal Mengatakan Mereka Mengetahui Dari Perkara Dunia Tapi Dari Perkara Akhirat Mereka Lalai Kalau Dunia Oh Jagonya Tapi Ini Perkara Akhirat Mereka Semuanya Lalai Tadi Sekali Melihat Allah Azzawajal Kita Kembali Kepada Pembahasan Jadi Ada Yang Beribadah Kepada Pohon Dimana Kita Lihat Pohon Dipakein Baju Pernah Lihat Nggak Pohon Dibajuin Ya Itu Dibangun Dibangun Dibangunan Ada Yang Dikerangkeng Saya Lihat Yang Seperti Itu Banyak Di Mesir Ya Kita Nggak Mau Kalah Ada Patung Dikasih Baju Ada Pohon Dibajuin Ya Dan Nggak Usah Takut Ya Karena Sungguhnya Dipudai Saitan Itu Adalah Lemah Orang Kita Kadang Takut Melihat Yang Seperti Itu Jadi Timbul Rasa Takut Apalagi Kalau Sampai Dia Berjalan Eh Sajennya Ketendang Ada Sajennya Disitu Dia Lihat Ketendang Takut Takut Ntar Bibirnya Mencang Kan Kita Takut 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 Bahkan Kalau Perlu Pendang Kalau Saya Kalau Tidak Menciptakan Mudarat Tentunya Karena Wajib Baik Kita Ingka Ingka Mungka Bila Kita Mampu Sajennya Menciptakan Kemudaratan Yang Lebih Besar Nah Kadang Seorang Ngelihat Jimat Udah Ngaji Dia Dapetin Jimat Entah Di Rumahnya Mungkin Peninggalan Dari Orang Tuhanya Dia Takut Dia Bingung Udah Ngaji Masih Dia Simpan Uang Fakar Tidak Takut Yang Seperti Itu Tidak Bisa Menudarat Kira Bisa Manfaat Kita Kembali Pada Pembahasan Ataukah Dia Itu Berupa Kuburan Atau Jin Atau Yang Masih Hidup Atau Sudah Masih Maksudnya Makhluk Apakah Dia Itu Manusia Atau Jin Hidup Atau Mati Karena Yang Diibadai Selain Allah Ini Banyak Dan Beragam Macamnya Seperti Yang Kemarin Telah Disinggung Ini Pelajaran Penting Yang Harus Antum Sediakan Waktu Coba Untuk Kembali Direnungi Sehingga Antum Memahami Seperti Apa Tauhid Yang Dahulu Dibawa Nabi Kita Muhammad Sinu Singulah Sede Muhammad Nabi Wahab Kata Mereka Nabi Sallallahu Allaih Wasallam Diutus Kepada Satu Kaum Yang Kaum Itu Beribadah Kepada Allah Jangan Sangka Orang Orang Mushrikin Kurais Ibadah Kepada Allah Ibadah Kepada Allah Ibadah Kepada Allah Tapi Dengan Cara Praktik Ibadah Yang Berbeda Beda Di sisi ibadah mereka kepada Allah Di sisi ibadah mereka kepada Allah Ada yang beribadah kepada patung Kepada batu Seperti itu Ada yang beribadah kepada malaikat Ada yang beribadah kepada matahari Ada yang beribadah kepada bulan Ada yang beribadah kepada jin Kepada nabi, kepada orang solek Kata Asyik Muhammad Semuanya diperangin oleh Nabi SAW Dan Nabi tidak memilah milih Di antara mereka Tapi semuanya hukumnya apa? Musyrik Tadi bilang, oh ini yang ibadahnya Kepada malaikat, dia tidak musyrik Karena yang diibadahi adalah Pihak yang dia itu soleh dekat Kepada Allah Oh ini yang ibadahnya kepada Nabi Yang ibadahnya kepada wali Itu bukan musyrik katanya Enggak Yang musyrik itu hanya yang ibadah Kepada patung, kepada batu Semuanya adalah peribadahan pada selain Allah Semuanya musyrik Semuanya diperangin oleh Nabi SAW Jadi ini Hadis yang mulia Allah Kembali kepada Pembahasan kita Dan jadilah Pihak yang beribadah Dengan ibadah Nabi Ya Itu dengan Bentuk dan model Apapun Ya ibadahnya itu Kepada Selain Allah Tadi Jadilah dia Abidan li dalikal makhluk Abid Ya Budak Kalau abid itu budak Artinya Kalau kita merujuk pada bahasa Abid artinya Pelaku ibadah Ya isim fail Pelaku ibadah terhadap makhluk itu Ya Hamba Bagi makhluk tadi Jadilah orang itu Bagaimana beliau Kalau Mushrikan Billah Dia itu Hukumnya Mushrik Tidak lagi disebut Muslim Ya Ada orang Misalnya Dia sholat Ya Kemudian Ketika ditimpa musibah Dia pergi ke makam keramat Dia nyembeli Seekor Ayam Untuk Si penghuni kubur Pertanyaannya Dia itu muslim Atau musyrik Mushrik Ada orang Rajin Pergi haji Ya Rajin Pergi umrah Senang Dan gemar Bersedekah Sholat Jangan ditanya Kemudian Datang Satu waktu Anaknya sakit Dia pergi Kedukun Kemudian Dia menyembeli Untuk selain Allah sebagai syarat Maka Pertanyaannya Orang ini Muslim Atau musyrik Mushrik Jangan beragam Untuk itu Karena Seorang yang Dia memberikan Ibadah Kepada selain Allah Ini Dia disebutkan Syekh Muhammad Nabi Dalam kitab Usul Salata Kata beliau Menyekutukan Isim fa'ilnya Apa Mushrik Gitu ya Nah ini Kemudian Kata beliau Kala Jadilah orang itu Mushrik Kepada Allah Meskipun Dia Mengakui Eksistensi Allah Sebagai Rabb Yang menciptakan Memiliki Mengatur Dan meskipun Dia juga Beribadah Kepada Allah Ada orang Kok Saya dibilang Mushrik Ketanya Saya kan juga Salat Apa jawab kita Hah Apa jawab kita Kira-kira Begitu kan Kira-kira Argumennya mereka Saya kan juga Salat Saya puasa Ramadan Saya puasa Tapi karena Dia mengerjakan Ya kesyirikan Memberikan Ibadah Kepada Selain Allah Ketanya Mushrik Kok gitu Karena orang-orang Mushrik Di zaman Nabi Sallallahu Sallam Juga Ibadah Kepada Allah Jangan Disangka Mereka Tidak Ibadah Kepada Allah Dan itu Arti Dari Menyekutukan Maka Pengertian Ashir Pengertian Kesyirikan Aba Kita pusul Salah Saja Rujukannya Kalau saya jauh-jauh Apa arti Kesyirikan Itu arti Kesyirikan Di saat Kamu beribadah Kepada Allah Kau masih beribadah Kepada Selain Allah Jidam Menyekut Kesyirikan Itu bukan Berarti Kamu tinggalkan Allah Sama sekali Muka Maka disini Kata Allah Meskipun Dia Mengakui Eksistensi Allah Sebagai Rabbnya Meskipun Dia beribadah Kepada Allah Dia tetap Pusyik Orang-orang jahil Mengatakan Seperti Argumen Yang lain Dikemukakan Mereka Mengatakan Bahwa kami Juga Salah Kami Juga Kuasa Jelas Ini adalah Argumen Yang keliru Nah Lanjutnya Kau Karena sungguhnya Pengakuan Orang-orang Mushrikin Bahwa Allah Itu Sebagai Rabbnya Orang-orang Mushrikin Mengakui Bahwa Allah Sebagai Rabbnya Apa Jawabnya Kalau kamu Wahai Muhammad Tanya Kepada Mereka Orang-orang Mushrikin Itu Siapa Yang Menciptakan Kalian Pasti Mereka Akan Bilang Allah Yang Menciptakan Kami Jadi Kesirikan Mereka Itu Bukan Kesirikan Dalam Perkara Rububia Dalam Perkara Rububia Mereka Mentauhidkan Allah Karena Sungguhnya Pengakuan Orang-orang Mushrikin Bahwa Allah Sebagai Rabb mereka Dan Buasanya Mereka Menekatkan Diri Kepada Allah Buasanya Mereka Beribadah Kepada Allah Ini Ada Santum Ya Pahami Disebutkan Dalam Banyak Kitab Yang Membahas Tentang Tauhid Bahwa Orang-orang Mushrikin Beribadah Dikenal Ibadah Iktikaf Sama Seperti Kitab Iktikaf Mereka Iktikaf Ya Begitupulah Mereka Juga Tawaf Mereka Tawaf Talbiahnya Sama Mereka Bila Labbaik Allahumma Labbaik Labbaik Ala Syarika Lata Labbaik Sama Seperti Apa Yang Kita Ucapkan Mereka Tambahkan Kesirikan Di Ujung Dari Ucapan Talbiah Mereka Ini Ibadah Yang Mereka Lakukan Kepada Allah Jalla Allah Nah Disini Kata Beliau Kala Karena Sungguhnya Pengakuan Mushrikin Terhadap Eksistensi Allah Sebagai Rab Mereka Dan Bahasanya Orang-orang Mushrikin Itu Mendekatkan Diri Kepada Allah Maksudnya Beribadah Kepada Allah Kondisi Ini Kondisi Ini Tidak Mengeluarkan Mereka Dari Lingkup Kesirikan Kemudian Mereka Dibilang Muslim Lama Ya Tapi Orang-orang Mushrikin Beribadah Kepada Allah Ini Bukan Suatu Hal Yang Istimewa Memang Orang Mushrikin Beribadah Kepada Allah Tapi Kesalahannya Mereka Juga Beribadah Kepada Selain Allah Faham Gitu Ya Jadi Mereka Mengaku Rubiha Allah Mereka Juga Beribadah Kepada Allah Tapi Masalahnya Mereka Beribadah Juga Kepada Selain Allah Kata Beliau Kondisi Ini Tidak Mengeluarkan Mereka Dari Kesirikan Kalau Angujuh Bisa Kidimain Dan Tidak Mengeluarkan Mereka Dari Kewajiban Atas Kita Untuk Menumpahkan Darah Mereka Kok Serum Ruzad Ya Emang Bukit Disemutkan Semua Adit Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Aku Diperintahkan Untuk Memerangi Semua Manusia Sampai Mereka Mengikrarkan La Ilaha Ilallah Wa Anni Rasulullah Dan Aku Adulah Utusan Allah Kalau Mereka Lakukan Itu Kalau Mereka Lakukan Itu Terlindungilah Dariku Darah Mereka Dan Harta Mereka Kecuali Dengan Alasan Yang Dibenarkan Hal Hal Itu dalam Dalam Al-Jihad Misalnya Atau dalam Pemerintahan Al-Islam Ya Seorang yang menukar Agamanya Melakukan Kesirikan Para dukun Yang melakukan Praktek Kekufuran Karena tidak ada dukun Kecuali Dia melakukan Praktek Kekufuran Allahumma Mungkin Kecuali Dukun Beranak Namanya Disebut Dukun Tapi Sebenarnya Dia Tugasnya Membantu Tapi Kalau Dia melakukan Praktek Kesirikan Meskipun Namanya Dukun Beranak Sama saja Dia seperti Dukun Dukun Yang lain Para Paranormal 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 Illusionis Illusionis Magician Mereka Orang-orang Kufar Wajib Bagi Perintah Muslim Untuk Menumpahkan Berang siapa Yang menukar Agamanya Bunuh Nah Haddus Sahir Barbatun Bissayyid Hukum Hadd Bagi Seorang Penyihir Allah Dipenggal Kepalanya Nah Ini Laukan Alih Berapa Sohabat Diantara Jundup Dan Yang lainnya Hadis Yang Mulian Allah Jadi Kondisi Mereka Mengakui Allah Sebagai Rob Mereka Bahwa Mereka Beribadah Kepada Allah Selagi Mereka Beribadah Kepada Selain Allah Itu Tidak Mengeluarkan Mereka Dari Lingkup Kesirikan Gak Jadi Muslim Dengan Semata Mata Itu Begitu Pula Gak Berarti Hukum Menupah Kandara Mereka Itu Menjadi Batal Kapan Batalnya Kalau Di Mereka Mengakui Hanya Allah Semata Yang Berhak Di Ibadah Dan Juga Tidak Membatalkan Wajibnya Menawan Wanita Wanita Mereka Dalam Perang Dalam Kital Bukan Dalam Kondisi Aman Dalam Kondisi Aman Seperti Kita Sekarang Yang Wajib Untuk Menjaga Perjanjian Perjanjian Kita Kepada Pemimpin Kita Yaitu Pemerintah Kita Yang Melindungi Juga Orang Orang Non Muslim Untuk Kita Sama Sama Menjaga Keamanan Kalau Dan Juga Tidak Membatalkan Hukum Wajibnya Merampas Harta Mereka Sebagai Ghanimah Jangan Seperti Orang-orang NII Yang Menuduh Pemerintah Kafir Kemudian Menyusup Sebagai Pembantu Kemudian Mencuri Menganggap Halal Harta Orang-orang Kafir Dia sudah Kafirkan Dulu Pemerintahnya Dia sudah Kafirkan Dulu Kau Muslimin Ini Juga Keliru Tapi Yang dimaksud Yang dipimpin Oleh Pemerintah Yang sah Oleh Pemimpin Kita Ada Panjinya Ada Amirnya Yaitu Pemimpin Kita Pemimpin Negara Allah Berfirman Allah Berfirman Dalam Adif Kutsi Aku Yang Tidak Membutuhkan Sekutu Dalam Hadis Yang lain Dikatakan Kala Layak Ballu Amalan Syurika Fihi Ghairih Kata Allah Jalla Wa Amalan Seorang Hamba Itu Tidak Diterima Oleh Allah Kalau Seorang Hamba Itu Menyukutukan Allah Dalam Amalannya Demikian Hadis Jadi Wajib Bagi kita Untuk kita Hanya Beribadah Kepada Allah Tauhidkan Tauhidkan Nikhlaskan Ibadah Dari Segala Macam Dan Bentuknya Hanya Untuk Rabb Kita Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Ta'ala Ala Alam Saya cukupkan Sampai disini Pertemuan kita Dan kurang Lebihnya Saya mohon maaf Insyaallah Kita lanjutkan Pada Pekan Yang akan datang Kalau ada Yang Ikhwah Bisa Bantu Hajian kita Kebetulan Yang hari Sabtu Itu Qadarullah Harus Pindah Ke Depok Kita butuh Tempat Sebenarnya Ya Habib Andaikan Kita Nggak Mesti Pindah Kesana Karena Terlalu Jauh Kawan-kawan Yang Hadir Di Iqtisam Yang Biasa Hadir Di Iqtisam Nggak Bisa Kebanyakannya Nggak Bisa Hadir Disana Kita Butuh Informasi Atau Bahkan Kalau bisa Sudah Di Lobby Tempat Alternatif Pengganti Dari Iqtisam Untuk Bulan Desember Pengennya Di Sekitaran Iqtisam Kalau ada Masjid Yang bisa Dipakai Bisa Hubungi Akhuna Abu Bakr Insyaallah Dia juga Bisa Bantu Untuk Permohonannya Demikian Allahu Ta'ala Ala Assalamualaikum Warahmatullahi Iqtisam 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 Iqtisam